Proyek pembangunan tol Gedeba Getasik Malaya Cilacap atau Getaci ternyata ditender ulang. Tenggati demikian, Kementerian PUPR bakal secepatnya melakukan lelang ulang untuk mengejar target pembangunan sehingga pihaknya memastikan pembangunan tol Getaci tetap bisa dilaksanakan pada tahun 2023 mengingat proses lelang yang tidak memakan waktu panjang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan proyek Jalan Tol Gedeba Getasik Malaya Cilacap atau Getaci dilakukan tender ulang. Seperti dikutip dari bisnis.com, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaput Rajuna menyatakan Lelang ulang proyek Jalan Tol Gedeba Getaci akan dilakukan secepatnya untuk mengejar target pembangunan sehingga pembangunannya tetap akan dilaksanakan pada tahun ini. Heri menjelaskan pemerintah akan melelang ulang pengusaha Jalan Tol Gedeba Getaci karena status kontraknya default, artinya konsorsium jasa marga telat untuk memberikan financial close sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Heri menyebutkan proses lelang ulang pengusaha Jalan Tol Gedeba Getaci sendiri masih belum dimulai, sehingga dinilai akan berdampak pada mundurnya pengerjaan proyek. Namun, dia optimis proses konstruksi tetap dapat dilakukan tahun ini mengingat proses lelang yang tidak memakan waktu panjang. Sementara terkait pembebasan lahan, menurut keterangan manajemen PT Jasa Marga Gedeba Getaci menyebutkan bahwa progres pembangunan Tol Gedeba Getaci masih dalam tahap persiapan, yaitu pengadaan tanah. Adapun progres pembebasan lahan baru dilakukan pemberian uang ganti rugi untuk dua desa di Kabupaten Bandung, yaitu di Desa Cegentur dan Karang Tunggal. Kendati dilakukan tender ulang. Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yakin pembangunan Tol Gedeba Getaci dapat dilaksanakan pada tahun ini. Bahkan pada acara peresumian alun-alun Singaparna beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menjanjikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya akan memiliki tiga eksit Tol Gedeba Getaci. Dirinya mengaku telah melobi pemerintah pusat agar Kabupaten Tasikmalaya dapat merasakan dampak positif pembangunan tol senilai Rp56,20 triliun tersebut. Termasuk aspirasi tadi eksit Tol diperbanyak agar ekonomi kebupaten Tasik keluarga. Masih pembebasan lahan, masih pembebasan lahan. Agak panjang, disini sabar ya, tapi pasti seperti pepatah saya kan. Semua indah pada waktunya. Oke, terima kasih. Jalan Tol Gedeba Getaci akan melintasi dua provinsi, yaitu provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km Dan provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km Sedangkan total panjang Tol Gedeaci mencapai 206,65 km Untuk tahap satu pembangunan yakni Seksi 1 Gedebagi Garut Utara dan Seksi 2 Garut Utara Tasikmalaya Dengan target operasi pada tahun 2024 Sedangkan pembangunan tahap kedua yakni Tasikmalaya Cilacap Akan dimulai pada 2027 dan selesai pada 2029 mendatang Tim Liputan Radar TV melaporkan Terima kasih telah menonton!